Nah kalau kita lihat pidato Pak Jokowi sebelum ini kan banyak yang beliau ingin menyampaikan keberlanjutan pembangunan setelah beliau ke Pak Prabowo. Nah Prof, lihatnya gimana? Kalau buat saya itu kan cuma impian dia aja supaya IKN itu berlanjut gitu aja. Tapi kan biar bagaimanapun ya saya tanya pada Anda adakah presiden yang turun kemudian berharap dan menyatakan kepada presiden yang akan datang kemudian lanjutkan dong program saya. Kan enggak. Memang itu adalah suatu hal yang normal alamiah kalau kemudian seorang presiden itu akan melanjutkan program-program yang belum selesai. Normal. Tapi kalau kemudian dari sisi hitung-hitungan anggaran itu misalnya terlalu berat, saya enggak yakin Prabowo akan habis-habisan menggunakan APBN untuk mempercepat pembangunan IKN misalnya kan. Nah tadi kembali ke jabatan politis yang kedepannya, prediksi Prof Iqra gimana? Kenapa? Pak Prabowo kan terbelakang militer. Sementara jabatan politis sekarang ini kan banyak diambil oleh polisi misalnya. Jadi begini ya, ini bukan cuma persoalan jabatan politis, militer, dan polisi ya. Tapi kan ini kan persoalan berapa kabinet atau anggota kabinet yang akan dipilih dan sebagainya ya. Kan dalam berapa pekan terakhir ini kan masih rame gitu kan. Kayak misalnya undang-undang nomor berapa saya lupa ya, yang menetapkan bahwa jumlah menteri itu 34 ya, itu kan berlaku dari zaman SBY sampai sekarang gitu ya. Bahkan dari zaman Megawati juga udah berlaku ya. Pemerintahan yang di era reformasi yang jumlah menterinya paling dikit itu Megawati ya. Tapi kemudian sekarang kan katanya bahwa itu kan menambah jadi 44 atau 40 ya. Katanya karena Indonesia luas, teman-teman Gerindra kan bilang gitu ya. Saya bilang nggak juga. Karena Anda tahu ya, Amerika Serikat yang kepentingannya itu mondial, global, itu aja cuma punya 15 menteri. Kalau dengan Prabowo, saya terus terang sangat yakin. Kenapa? Karena saya berani mengatakan, kalau saya salah silahkan dibilang salah, Prabowo itu adalah keturunan dari orang Jawa, orang Menado, dan tentunya adalah orang Tionghoa gitu. Dan makanya dulu kalau orang bilang bahwa, wah Prabowo ini sangat islami, saya bilang nggak, nggak mungkin Prabowo itu akan sangat kanan, sangat islami. Orang di dalam keluarganya itu, sebagian besar itu adalah Kristen dan katolik.